Intro Alright, yo, halo, what's up, guys? Balik lagi bersama gue, Vin, dan kita hari ini bakal main di Superliminal Part, yang ketiga. Ya, di video yang kemarin, kita akhirnya ketemu dengan... Nah, really ketemu. Maksud gue mendengarkan suara seorang dokter, dokter, dokter siapa sih namanya kemarin? Pokoknya dia itu menyatakan kuasaan diri kita ini sebenarnya tersesat dalam mimpi kita sendiri, dan dia gak bisa menemukan kita. Dokter macam apa itu? Oke, guys, kita bakal lanjutin ini ke Part 3. Gue gak tau apakah puzzle akan berubah. Yang jelas kemarin itu kita masih bermain-main dengan perspektif apakah hari, apakah di video kali ini kita bakal menemukan puzzle yang agak-agak lebih aneh. Kita gak tau, kita mainin yang jelas, oke, guys? Oh iya, sebelumnya gue mau ngintin dulu buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, guys. Jangan lupa buat subscribe supaya kalian dapat notifikasi daripada... Dari kawasan yang gue bikin video ataupun gue lagi live streaming. Yang biasanya gue lakukan setiap akhir minggu ataupun kapanpun gue lagi pengen. Dan ya, guys, jangan lupa juga buat share supaya... Jangan lupa untuk like dan share buat nge-support channel gue supaya lebih berkembang lagi. Dan ya, guys, kita lanjutin game ini. Let's Zoom Game. Dan kita bangun di jam 4. Bisa dimatiin gak sih? Ya, gue gak tau sih apakah ada efek tertentu kalau seandainya kita matiin terus-terusan. Atau no, ya gak peduli juga sih. Gue mau kalian aja ini game. And gue suka sih game ini. Jarang. Konsepnya menarik dan... Gameplay-nya tuh enak gitu loh. Gak yang buru-buru banget. Tapi gak juga yang pelan banget gitu kan. Gak yang bosenin banget. And what is this? This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnaskulp therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Gue gak ngerti sih maksudnya apa. Tadi itu dia bilang kalau seandainya kalian yang malah terjebak di paradoks mimpi. Gue gak... Kalian ngerti gak sih paradoks? Paradoks itu apa? Ya paradoks itu intinya sesuatu yang gak ada jawaban ya gitu loh. Sesuatu masalah yang gak ada jawaban ya. Itu paradoks. Dan iya, berarti kalian melakukan sesuatu kesalahan di progres mimpinya itu ya gue gak ngerti sih maksudnya apa. Ya, sepertinya maksudnya adalah kalau seandainya kita gak bisa jalan atau apa gitu, berarti kita melakukan sesuatu kesalahan ya. Yang gue gak tau sih maksudnya apa itu kalau seandainya di game ini. What is this? Perception is reality. Your friendly doctor. PS will get through this. Gue gak tau apakah kalian puyeng dengan ngeliatin ini doang karena ya gue puyeng sih. Jadi ya gak usah ngeliatin lah. So, kita bakal lihat curators only. Not really important. Terus gue naik kesininya gimana? Oh, oh, oh. Ada dus. Ya, box. Box as usual box. Your friendly. Stuff the box. Oke, kita udah naik dan kita bakal jalan kesini. Ya, dia saving dan seperti ini bisa juga kita naikin disini. Kayaknya itu tinggi banget jadi kita butuh satu box lagi. Kita taruh disini. Kita naikin dulu satu box ini dan ya. That's good. Oke, ini ada satu box lagi. The heck? What? Gue gak tau kenapa baru berapa lama gue main disini dan gue udah ngerusak segala macem hal disini ya gak sih? Do not cross. Should be. Ini bukanlah tempat kita. Kalau should itu bukanlah berarti udah kita masuk ke hotel lagi ya? Ini pintu gak bisa dibuka. Ini juga gak bisa dibuka. Seperti kita emang harus masuk ke lubang itu ya berarti ya? Lobang ya yang kita buat dari pekerjaan rumah tangan kita ya menghancurkan benda ini yang gue gak tau sebenarnya kenapa bisa begitu. Oke, dan kita masuk aja dan... This is creepy. Well done. Nah, ini game puzzle kok. Apa yang akan terjadi dengan game puzzle sih? The average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload. Reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Dia bilang kewasannya rata-rata orang dewasa itu bisa menjalani 3 sampai 5 mimpi ya setiap malamnya ya. 3 sampai 5 mimpi kayak gini setiap malam ya. Dan kewasannya udah lebih dari batas itu orang-orang tuh bisa mengalami explosive mental load. Atau yang mungkin disebut sebagai kegilaan sih. Ini cerita mereka ngerjain gue dengan box ini ya. Dia barusan bilang kewasannya 2 atau 3 mimpi tuh bisa bikin gila gitu kan. Dan sekarang gue dibikin rada-rada puyang dengan kardus yang melewet-lewet gini dari ketika gue melewetin pintu. Well done. Ya, gak ada efeknya juga sih. Tinggal naruh gini doang dan kita naik ke atas. Oke, kita sampai ke bagian berikutnya. Box-nya bohongan. Oke, kita naik ke atas sini ada apa? Gak ada apa-apa. Ini kalian berasa gak sih kayak kalian lagi jalan di ekshibisi seni gitu? Gue suka sih kayak gini. Terus ini apaan? Ngaik turun. Buat apa dong? Ini juga lah. Naik turun doang. Oke, terus. Ya kalau gue mau naik sana nih. Ini apaan? Oh, ini. Oh, 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 oh. Oh, yaudah ini gue tarik sini terus gue lompat lu disini kan. Udah tinggal lompat naik sini. Kelar. Easy sekali. Apaan? Jadi dia bilang kalau saat ini kita mengalami mimpi yang terlalu banyak, kita bisa mengalami ya apa yang disebut sebagai... Yang tadi di subtitle gue juga gak tau apa namanya. Dan kalau saat ini kita mengalami hal tersebut, kita bisa kehilangan rasionalitas kita untuk hal-hal yang gampang gitu kan. Ya sepertinya mungkin maksudnya kita takut gitu ngelewatin pintu ini gitu kan. Ya gue gak tau sih kenapa tadi ada tempat gelap itu mungkin dia. Kok boxnya gini? Sini kalau gue buka. Kok kayak gak niat gitu sih? Ya ini mah buat naik kan? Ini, minggir lah. Tuh sini, taruh dia kesini kan ya. Nah, oke sip. Jadi tangga naik ke atas keramik. Dan kita masuk ke ruangan baru, guys. Sini kalau kita buka. Oke. Seperti ini cuma bedus biasa. Kok hancur? Kok dihancur sih? Ya udah, tinggal lompat sih sebenernya. Terus ini kalau dibuka apa lagi nih? Ah siap, ada jalan. Ada jalan, guys. Ada jalan. Terus kita mesti lompat ke bawah kah? Atau levelnya ini udah sampai sini doang kah? Biasanya kalau sampai bawah sini kan tidur gitu kan. Kasuran. Wait. What? Ini bukan tempat yang... Ini bukan tempat yang awal. Tadi pas kita jatuh bukan isinya gelap ya. Kalau tiba-tiba jadi kayak... Kardus gini doang ya. Interesting. That's interesting. Wuh, ya. Ayo. Ini apa sih? Emotions expectation. Highly effect dreams. Jonas O'Doulson Arthur Wills. Jojo Smith. Definitely not Jojo... Chotaro. Bukan itu kan? You are here. Berarti kita masih disampai di layer ketiga ya mimpinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ada 8. Dream layers of the mind. Berarti ada sekitar 8. Apaan pen? People only dream of binary objects. Boring. Lampu, pisang, telpon, pensil. Binary itu apa ya? Gue gak tau maksudnya. Binary itu kayak benda baku ya. Benda baku itu maksudnya bisa kita cari hari gitu kan. Itu gue gak tau sih sebenernya. Kayaknya ini loadingnya kelebihan ya? 1000%? 10. Wait. What? 5 AM. Ya, sekarang udah jam 5 guys. Oke. Sepertinya chapter part ketiga udah keluar ya guys. Cepet sih. Untuk sebuah game puzzle part 3 doang ya kan. Soalnya guys. Ya, gue juga masih bingung akan ceritanya disini. Ya, karena naratornya gue juga gak ngerti. Dan gue masih belum nangkep apapun gitu loh. Dari game sejauh ini. Tapi kalau ada yang suka sama game ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Like supaya kalian bisa dukung channel ini semakin berkembang. Subscribe supaya kalian dapat notifikasi ketika gue upload video baru. Dan ya. Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching, happy gaming, and bye-bye.